Satuan Reserse Narkoba Polres Ketapang mengamankan 4 orang tersangka kasus peredaran narkoba. Para tersangka merupakan pelaku kejahatan narkotika yang telah menjadi target Polres Ketapang. Mereka ditangkap di lokasi berbeda. Dari tangan tersangka, polisi menyata barang bukti narkoba mulai dari ganja hingga sabu. Kita akan terancam dengan pasal 114 dan atau pasal 112 dan atau undang-undang nomor 35 tahun 2009. Dari tangan tersangka, polisi mengaku mengalami kesulitan menangani kasus tersebut sebab pola peredaran merupakan jaringan putus yang dijaga oleh pengedar. Mereka, para pengedar, rata-rata mereka tidak pernah mau membongkar jaringan mereka. Selalu memutus rantai. Dan itu kesulitan kita selama ini. Kita juga selalu berusaha untuk mengungkap yang lebih besar lagi siapa pemaksudnya. Tetapi komunikasinya, kita coba belajarin dalam semua cara komunikasi mereka. Karena di HP-nya pun nama samara, tidak pernah ada putus. Dan ketika kita amankan, kita tangkap yang mungkin bisa kita bisa baca dari dalam percakapan itu, bahwa inilah rangkaiannya. Tetapi ketika ditangkap beberapa saat berikutnya, HP itu sudah bom. Kasus peredaran narkoba menjadi atensi Polres Ketapang. Polisi pun memastikan terus mengembangkan kasus tersebut. Para tersangka dikenakan pasal tentang peredaran narkotika. Dengan ancaman hukuman penjara mulai dari 5 tahun hingga seumur hidup. Tim Liputan, Kupos TV, Ketapang, Kalimantan Barat